kecemplung got aja nah itu dia tuh saya baca kecemplung got aja itu so not important gitu gara-gara rame pula gitu saya sampe ibu saya tuh yang bilang Nis memang tadi kecemplung got ya kenapa? itu teman-teman baru nanyain katanya Masya Allah jadi nah gimana kita menghadapi itu Halo Sobat Inspirasi News kembali bertemu dan kita kupas soal Anies Baswedan, calon pemimpin Indonesia masa depan, agar anda tahu sosoknya dan agar anda jika memilihnya tidak salah pilih lagi, kali ini langsung fokus kepada sosok Anies Baswedan, bagaimana dia menyikapi sesuatu, terutama isu yang pernah rame yakni saat Anies kecemplung got Anies menyikapinya dengan sederhana saja, bahkan ibunya tahu saat Anies kecemplung got itu dari teman-temannya nah bagaimana kah Anies menganalogikan kebijakan-kebijakannya dengan analogi listrik masuk rumah apakah yang dikerjakan Anies dan bagaimana kah komentarnya yuk simak apa yang dikatakan Anies berikut ini dan kita kupas tipis-tipis di channel ini like, subscribe, dan komennya ditunggu serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu kecemplung got kecemplung got aja nah itu dia tuh saya baca kecemplung got aja itu so not important gitu kira-kiranya rame pula gitu saya sampai ibu saya bilang Nies memang tadi kecemplung got ya katanya kenapa? itu teman-teman pada nanyain katanya masya Allah jadi nah gimana kita menghadapi itu seharusnya relax fokus pada pekerjaan fokus pada janji fokus pada eksekusi dan saya hampir tidak pernah komentar juga kenapa gak pernah komentar? karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata nah itulah mindset orang sukses seperti Anies Baswedan jadi fokus dengan pekerjaan fokus dengan janji dengan fokus itu maka hal-hal yang tidak penting tidak mengganggu pikirannya artinya dia tidak bereaksi apapun tidak berkomentar apapun sehingga otak dan pikirannya tidak dicemari oleh hal-hal yang memang tidak penting Anies relax saja menghadapi itu semua Anies hanya bekerja dan menjawab sesuai apa yang dia perlukan dan yang mendukung pekerjaannya tidak dengan kata-kata tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata disini kerjakan lalu yang kedua gini dan hal ini pula yang mendasari Anies Baswedan tidak menjawab wawancara dari media asing dia menghindari media asing yang menanyakan soal isu-isu radikalisme gubernur radikal gubernur intoleran dan gubernur diskriminatif yang memang dikembangkan oleh buzzer-bazer untuk menyerang Anies bagi Anies hal itu tidak penting yang penting dibuktikan dengan kerja dan salah satu pembuktian Anies adalah saat ini di Jakarta seluruh tempat ibadah tidak hanya muslim mendapatkan biaya operasional tempat ibadah dan hal ini langsung diaminkan oleh pewawancara yang kebetulan adalah juga anggota dari komisi E ini merupakan pembuktian seorang Anies Baswedan karena Anies mengatakan bahwa kebersamaan dan persatuan itu penting memang kerjanya tidak terasa tetapi seperti listrik yang selalu menyala di rumah-rumah penduduk yang dianalogikan oleh Anies saat mati baru dicari tapi saat hidup tidak terasa jasanya itulah sang penerang yang akan dicari seperti kata Bang Roma kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa hidup tanpa dirinya nah begitulah kira-kira seorang Anies Baswedan mengutip apa kata Bang Haji Roma Irama semoga menikmati dan simak sendiri apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan nah justru kami itu menjangkau kepada semua jadi di Jakarta sekarang ini terima kasih Poh Zita ini kalau gak ada dugaan Poh Zita gak jalan namanya BOTI BOTI biaya operasional tempat ibadah semua tempat ibadah di Jakarta mendapatkan 1 juta rupiah biaya personal per bulan di seluruh Jakarta Masjid Gereja karena saya koordinator komisi E jadi luar biasa juga ngeliat program-program Pak Anies di komisi E itu langsung ke masyarakat banyak sekali langsung jadi setiap tempat ibadah itu dapat 1 juta rupiah apakah ibadah rumah ibadah muslim kristen buddha hindu katolik semuanya terima lalu pekerja agamanya mereka semua terima 500 ribu rupiah per bulan mereka terima apa yang terjadi semuanya sekalian yang tadi saya ceritakan ini ini membangun persatuan membangun perasaan kebersamaan membangun kesetaraan membangun persatuan membangun kesetaraan itu kerja tidak nampak saya sering menganalogikan seperti memastikan listrik masuk ke tiap rumah tapi semua ada tidak yang masuk rumah malam hari nyalain AC nyalain listrik nyalain TV terus bilang terima kasih ya PLN listriknya lancar tidak ada tidak ada tapi begitu listriknya mati semua akan bilang mana nomor PLN ini mana nomor PLNmu keluh pemerintah ketika menghadirkan perasaan kesetaraan perasaan keadilan perasaan kebersamaan lewat program-program intervensi itu orang tidak sadar bahwa ini adalah sesungguhnya membangun proses kebersamaan ketika itu tidak ada baru kita kehilangan nah jadi di Jakarta selama 3 tahun 4 tahun sekarang saya konsentrasikan pada itu dulu rencananya nanti tahun terakhir baru ya begitulah di video ini memang belajar dari Bang Anies bikin video dengan relax jadi ada nyanyi-nyanyinya segala tapi itu belajar dari Pak Anies ya jadi jangan marah yang mendengar suara nyanyian yang serak-serak baca tadi kalau ingin nyanyi silahkan nyanyi di kolom komentar sekali lagi terima kasih sudah menyimak mohon maaf atas segara kekurangan sekarang mengutip dari sama-sama takoh betawi yakni Bang Haji atau Pak Kiai Zainuddin MZ usikum nafsi bitakwallah la'allakum turhamun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecembung got aja nah itu dia tuh saya baca kecembung got aja itu so not important gitu kira-kiranya kan rame pula gitu saya sampai ibu saya tuh yang bilang Nis memang tadi kecembung got ya katanya kenapa itu teman-teman baru nanyain katanya Masya Allah jadi nah gimana kita menghadapi itu sub indo by broth3rmax